Sobat Aaron, penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, terus menyidik kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap bocah berpanggilan Dante, putra artis pendatang baru, Tamara Tia Semara. Rabu siang, 28 Februari tahun 2024, penyidik menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban berusia 6 tahun itu, yang terjadi pada Sabtu, 27 Januari tahun 2024. Korban diduga dibunuh dengan cara ditenggelamkan oleh tersangka Yudha Arvandi, pacar ibunya, di kolam renang Palem, Ponduk Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk efisensi waktu, rekonstruksi digelar di dua lokasi terpisah, yakni di kolam renang dan di markas Polda Metro Jaya, sebagai pengganti adegan di rumah tersangka. Di Polda Metro Jaya, rekonstruksi digelar sebanyak 12 adegan persiapan, mulai dari komunikasi antara Tamara dengan tersangka, saat Tamara mengantar korban ke rumah tersangka, hingga saat tersangka bermain bersama korban dan putri kandungnya. Usai rekonstruksi di Polda Metro Jaya, reka ulang dilanjutkan ke kolam renang Palem, Ponduk Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Unsur dugaan pembunuhan berencana terkuat pada adegan ke-13, ketika tersangka dalam perjalanan menuju kolam renang di dalam kendaraan. Tersangka sempat mencari dan mengakses kamera pengawas atau CCTV kolam renang, melalui internet pada telepon genggam, namun tersangka membantah. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini menakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di forum renang saya. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital.